La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Masih adakah Allah di hatimu? Awalu dini marifatullah Awal agama itu adalah mengenal Allah Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk mengenal Allah Allah itu Esa, Allah itu tempat meminta Allah itu satu-satunya yang disembah tidak ada yang lain kecuali hanya dia Allah itu tempat berlindung dari segala kejadian di alam ini Maka kajian Islam selanjutnya adalah Esakanlah Allah Membacalah ilaha illallah 70 ribu kali membentengi diri dari api neraka Amalan bertahlil dengan ucapan sebanyak 70 ribu kali telah lama jadi amalan sebahagian ulama kita ahlus sunnah wal jamaah Bahkan masyur di kalangan kita ahlus sunnah wal jamaah yang 70 ribu kali tahlil ini disebut menamakannya sebagai tahlil fidah Para ulama kita menganjurkan amalan ini sebagai satu ikhtiar memohon kelepasan dari azab neraka yang sangat pedih itu Sebagian ulama menggelar amalan tahlil ini sebagai al-ata'akah yakni pembebasan atau kemerdekaan Dengan harapan agar siapa yang melaksanakannya dibebaskan atau diberi kemerdekaan daripada api neraka Fatwa-fatwa ulama Sayyid Muhammad Hakim Nazili Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 71 ribu maka dia telah membeli dirinya sendiri dari Allah azawajalah Hadis riwayat Abu Sayyid dan Aisyah r.a.w. begitu juga kalau dia melakukan untuk orang lain Hadis ini adalah sebagai sandaran dasar para ulama, sufi untuk menamakan zikir dengan kalimat tauhid dengan jumlah hitungan tersebut dengan nama Atakoh Jalaliyah Cerita tentang kebenaran zikir ini sudah sangat masyur Di antaranya yang ditutur oleh As Syaih al-Akbar dari Imam Abi al-Abbas al-Qutbi al-Kostolani dari Syaih Abi Robi al-Maliki Untuk menunjukkan kebenaran hadis ini dengan cara muka syafah Kitab Khuzi'inatul Asoror, Halaman 188 Zainuddin Abdul Aziz Ibnu Zainuddin al-Malibari Diriwayatkan lagi dari Syaih Abi Yazid al-Qutbi berkata Saya mendengar dari sebagian atsar perkataan sahabat barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70 ribu kali Maka kalimat tersebut menjadi tebusan baginya dari api neraka kitab Irsyadul Ibaat, Halaman 4. Amalia Abu Zaid al-Qutbi Abu al-Abbas Ahmad al-Kastolani berkata Saya mendengar Syaih Abu Abdillah al-Qurashi berkata Saya mendengar Abu Zaid al-Qutbi 473 Hijriyah berkata dalam sebagian atsar Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah 70 ribu kali Akan menjadi penebus baginya dari neraka Saya mengamalkannya mengharap berkah Kemudian saya mengamalkan sebagiannya untuk keluarga saya Dan saya mengamalkan beberapa amalan yang saya investasikan untuk saya sendiri Syihabuddin al-Absihi dalam Al-Mustadrif 1.483 Wasiat Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi berkata Saya berwasiat kepadamu untuk terus membeli dirimu Dari Allah dibebaskan dari siksa Dengan mengucapkan la ilaha illallah 70 ribu kali Maka Allah akan membebaskanmu dan orang yang kau bacakan kalimat tersebut dari neraka Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis Faidl al-Qadir 6 per 245 dan Mina al-Jalil 16 per 172 Fatwa al-Karafi al-Maliki Ar-Rahuni berkata Tahlil yang dikatakan oleh al-Karafi yang dianjurkan untuk diamalkan adalah doa fidyah la ilaha illallah Sebanyak 70 ribu kali Terlebih disebutkan oleh as-Sanusi dan lainnya Inilah yang difahami oleh para imam Anwar al-Guru 6 per 105 Fatwa Asi Syarwani Asi Syafi Boleh mengupah orang untuk membaca Al-Quran dan membaca zikir murni Yakni seperti tahlil 70 ribu kali yang populer dengan pembebasan kecil Hasya al-Atufat al-Muhtaj 24 per 429 Fatwa Ibn Taimiyah Ibn Taimiyah ditanya tentang orang yang tahlil 70 ribu kali dan menghadiahkan kepada mayit untuk membebaskannya dari neraka Apakah ini hadis sahih? Dan jika seseorang membaca tahlil dan menghadiahkan kepada mayit apakah pahalanya sampai atau tidak? Ibn Taimiyah menjawab Jika seseorang membaca tahlil 70 ribu kali, kurang atau lebih dan dihadiahkan kepada mayit, maka Allah akan memberi manfaat kepadanya dengan tahlil tersebut Ini tidak hadis sohi dan tidak pula do'if Majmub Al-Fatawa 5 per 471 Syekh Abu Yazid Al-Qurtubi Rahimahulahu Tangala berkata, Saya dengar bahwa barang siapa yang membaca 70 ribu kali maka dia akan terselamat daripada api neraka Setelah mendengar perkara tersebut maka saya telah membaca satu himpunan bacaan yakni 70 ribu kali untuk istri saya dan beberapa himpunan bacaan untuk simpanan akhirat saya sendiri nantinya Wahai sahabat-sahabat dan kaum muslimin, tempatkanlah Allah di hatimu Allah di hatimu